Intro Ya, profesi sekretaris menurut tema saya juga perlu menyesuaikan diri dengan landscape pekerjaan yang sudah berubah. Dalam arti kata, di era digital ini, seorang sekretaris menurut tema saya juga perlu melakukan perubahan-perubahan. Manakala kita melihat penampilan profesional dari tahun 50-an sampai sekarang 2010-an itu mengalami perubahan. Dimana saat ini orang lebih melihat pada riset orientet daripada proses orientet. Oleh karenanya bagaimanapun juga, meskipun era digital, seorang sekretaris juga tidak bisa hanya riset orientet, juga perlu memahami proses orientet. Karena itu, supaya tetap segar, tetap serah, tetap profesional menurut tema saya. Satu, pilihlah busana dari bahan yang tidak mudah kusuk. Jangan pilih linen untuk dipakai ke kantor. Karena linen itu sangat mudah kusuk. Nanti ke sana kita seperti baru keluar dari mesin cuci. Kedua, juga pilihlah warna-warna yang bisa segar sepanjang hari. Warna-warna solid atau warna-warna yang keras seperti hitam, coklat, merah. Ada baiknya dipadangkan dengan warna putih, atau warna netral, atau warna nyut yang lebih meredamkan daripada otoriti dari warna yang solid. Kemudian juga perlu diperhatikan adalah tartarias wajah dan rambut. Kita sudah bukan berubahan remaja lagi, kompleksnya kulit kita juga sudah berubah, maka tartarias yang tipis-tipis itu sangat diperlukan. Tidak perlu pakai bulu mata yang cetar membahannya, tidak perlu. Tapi maskara sangat diperlukan. Juga eyeliner juga diperlukan agar mata kita lebih cerdas dan lebih bersinar. Gunakanlah lipstick yang tipis-tipis, blush on, untuk membuat wajah kita terlihat lebih cerah. Selain itu juga, yang cuma kita menurut lebih cerah dan segar adalah banyak minum air putih. Karena sekretaris tentu banyak diam di topak, mengatur sekejutnya kantor, mengatur sekejutnya atasan, maka minum air putih dan serat yang banyak akan memudahkan badan menjadi lebih sehat. Kalau sehat, pasti pikiran kuat dan juga jiwa juga sehat. Insya Allah.